assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya kebumen tulen pada kesempatan kali ini saya akan coba lagi berbagi tutorial cara ganti nomor HP baru di akun dana oke namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel saya terima kasih dan kita langsung saja ke videonya oke yang pertama pastikan kalian sudah download aplikasi dananya di playstore atau di appstore kalau belum silahkan download ya di playstore ketik dana kemudian install kalau sudah silahkan langsung saja buka aplikasinya oke di sini sudah mendaftar ya pastikan sudah mendaftar ya karena kita akan merubah nomor HP kita di akun dana oke caranya yang pertama silahkan klik menu saya di pojok kanan bawah ya setelah itu nanti akan muncul seperti ini ini adalah profile nah kita pilih pengaturan profile yang ini kita klik kemudian nanti akan muncul seperti ini kita langsung saja ke menu ubah nomor ponsel yang ini ya Nah setelah itu akan muncul untuk konfirmasi ya kita klik ganti nomor setelah itu akan akan ada dua pilihan yang pertama adalah kirim kode OTP ke nomor HP yang lama yang kedua adalah saya sudah tidak pakai nomor HP yang lama Nah untuk yang nomor satu ini jika nomor anda atau nomor lama akun dana anda masih ada kemudian yang nomor dua jika nomor lama akun dana sudah tidak ada atau hilang atau rusak Oke disini saya akan klik yang pertama dulu kirim kode OTP ke nomor HP yang lama kalau ini beda lagi ya Oke kita langsung klik yang nomor satu kirim kode OTP ke nomor HP yang lama Nah setelah itu kita akan diarahkan ke menu masukkan dana pin pin dana kita silahkan masukkan kemudian akan ada kode OTP 4 digit ada kode verifikasi 4 digit yang dikirim via SMS silahkan dimasukkan aja untuk kodenya Nah setelah itu silahkan masukkan nomor HP baru disini Nah setelah kalian masukkan nomor HP yang baru kemudian nanti akan silahkan klik berikutnya dulu kemudian nanti akan ada konfirmasi bahwa nomor anda berhasil diganti setelah itu login ulang atau re-login dan nomor akun dana anda sudah diubah ke nomor HP yang baru Oke mungkin cukup sekian untuk tutorial kali ini jangan lupa untuk like komen dan juga subscribe channel saya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih